Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan Ibu yang saya hormati Pada video kali ini Saya akan memberitahukan terkait dengan Manfaat uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan Uji kompetensi ini menjadi satu wajib Kenaikan jenjang jabatan Contoh dari jabatan 3B ke 3C Yaitu guru muda Aku guru pertama ke guru muda Kemudian 3D ke 4A Guru muda ke guru madia Dan 4C ke 4D ke guru utama Bapak dan Ibu yang saya hormati Seperti kita ketahui bahwa Tujuan dari uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ini Diperuntukkan atau bertujuan Untuk mengukur dan menilai kompetensi Yang dimiliki oleh jabatan fungsional guru Jabatan fungsional pamang belajar Jabatan pengawas sekolah Dan jabatan fungsional penilik Guna menentukan kelayakan yang bersangkutan Untuk naik jenjang atau Satu tingkat lebih tinggi Dulu dikenal Kalau kita kan dulu pernah Mengikuti uji kompetensi guru Memang idealnya Setiap 5 tahun sekali Itu ada uji kompetensi Untuk mengukur dan melihat Apakah Apa jabatan yang kita duduki itu Apa kompetensi yang dimiliki itu Sesuai dengan apa yang diperseratkan Sebagai pegawai ASN Nah Bapak dan Ibu Laksana uji kompetensi Ketentuan itu kan Semuanya lewat daring Dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lalu kemudian Di pesertanya itu Diperpal oleh Atau oleh Dinas Pendidikan Yang Sudah diberikan tugas Untuk sebagai tim admin Nah Bapak Ibu Ini materi-materi Uji kompetensinya itu Yang pertama Peserta melakukan login Ke dalam SIM PKB Peserta mengklik Tes tertulis Dan seterusnya Ini adalah Langkah-langkah Dalam mengikuti Uji kompetensi tertulis Ingat bahwa Bapak dan Ibu Bagi yang Muda Dari pertama ke muda Itu hanya Mengikuti tes Tertulis Sementara dari Muda ke madia Itu ada Isainya Jadi ada dua tes Yang akan Bapak Ibu Lalui Ketika Bapak Ibu Naik jenjang jabatan Perlu saya sampaikan Beberan Ibu Untuk yang 3A ke 3B Itu kan Sama-sama dalam jabatan Namanya jabatan Pertama Tidak perlu ikut Uji kompetensi Kemudian dari 3C ke 3D Sama Masih dalam jabatan Yang sama Yaitu jabatannya Guru muda Atau penguas muda Atau pengundik muda Itu tidak perlu Sementara kalau 3D ke 4A Itu wajib Mengikuti Uji kompetensi Bapak dan Ibu Kalau seandainya Bapak dan Ibu Sudah naik Pangkat Atau naik jenjang Dari Pertama ke muda Atau muda ke madia Atau madia ke utama Sudah turun SK-nya Per periode April 2023 Maka Walaupun sudah turun Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Diwajibkan Mengikuti Uji kompetensi Dan lihat Panggilannya itu Ada di SIM PKB Masing-masing Ini Bapak dan Ibu Jadi Uji kompetensi tersebut Begitu Lalu Lalu Bapak dan Ibu Untuk JF Guru dan JF Pengawas Seplah yang akan Menjalani uji kompetensi Ke jenjang Madia Ini adalah Langkah-langkahnya Yang perlu Bapak Ibu Lakukan Lalu Diolah nilainya Setelah mengikuti Tes tertulis Nilai minimal Paling rendah itu Atau ambang Batasnya itu 70 Untuk setiap jenjang Penghitungan Bobotnya Ini Penilaian kompetensi Teknik 70% Bapak Ibu Nanti akan dihadapkan Pada situasional Jadwal tes Bagi Guru muda Atau pengawas muda Atau penilai muda Kemadiya Dan Madiya keutama itu Nanti ada Tes berupa Tes SI Sementara yang Pertama ke muda Hanya mengikuti Tes tertulis saja Ujian ulang Nanti Bapak Ibu Kalau Seandainya tidak lulus Maka akan dilaksanakan Ujian ulang Lalu Penetapan dan Pengumuman kelulusan Ditetapkan Melalui Lihat sendiri Di kelulusannya Pada SIM PKB Dan Setelah tes Nanti Bapak Ibu Akan dinyatakan lulus Penyelagaan uji kompetensi Kenaikan jenjang jabatan Menyampaikan pengumuman Kepala dinas Yang membedangi pendidikan Sesuai dengan kemenangannya Melalui surat Dan atau Laman uji kompetensi Dota kandik Nah lalu Kemudian nanti Setelah diterbit Ini yang paling penting Bapak dan Ibu Sertifikat uji kompetensi Ini Akan sangat penting Sangat penting Untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu Kalau seandainya mau Naik pangkat Atau naik jenjang jabatan Itu Apa Ketika mengusulkan berkasnya Ke BKPSDM Ke BKPSDM Setelah dinilai Penetapan angka kreditnya Oleh dinas peridikan Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Penuhi Penuhi Jadi sekali lagi Sertifikat uji kompetensi ini Menjadi syarat utama Untuk pengusulan Kenaikan jenjang jabatan Yang di-upload oleh BKPSDM Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Melalui aplikasi milik BKN Dan ada salah satu syaratnya adalah Sertifikat uji kompetensi Jadi Bapak Ibu Kalau seandainya nanti Belum memiliki Maka Akol berkas yang dilakukan oleh Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Pada aplikasinya BKN Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat itu Maka Kemungkinan besar BPL atau KMS Itu saja mungkin Bapak dan Ibu Informasi yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Saya berharap Bapak dan Ibu Jangan sampai tidak ikut Kalau seandainya ada panggilan Uji komp di SIM PKB masing-masing Untuk itu Mulai sekarang Bagi yang jarang membuka SIM PKB-nya Segera pantau Apakah ada panggilan atau tidak Supaya informasinya tidak tersinggal Demikian kepada Ibu Mudah-mudahan bermanfaat Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh